Hai guys, pengen bikin bolu di rumah tapi gak bisa karena gak punya mixer Nah, kali ini aku akan bagi resep cara bikin bolu meskipun gak punya mixer Untuk hasilnya ini lembut dan enak banget Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin terus videonya Intro Untuk langkah pertamanya, kita siapkan wadah dan kita masukkan margaris Selanjutnya, kita masukkan susu kental manis Untuk susu kental manisnya disini, aku pakai merek Fresh & Flag ya guys Kemudian kita akan aduk kedua bahan sampai tercampur rata menggunakan whisk Ini akan kita aduk-aduk sampai teksturnya halus Intro Kalau sudah tercampur rata, kira-kira teksturnya seperti ini ya Selanjutnya, kita akan campurkan telur satu persatu Sambil kita aduk-aduk seperti ini Intro 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 Setelah semua telurnya sudah kita masukkan dan tercampur rata Kira-kira teksturnya seperti ini ya Langkah selanjutnya, kita masukkan baking powder sambil kita ayak supaya cepat tercampur rata Lalu kita aduk-aduk lagi Intro Kemudian kita masukkan tepung terigu sambil kita ayak juga ya Supaya cepat tercampur rata Dan tepung terigunya kita akan masukkan sedikit demi sedikit Intro Lalu kita aduk-aduk menggunakan whisk Sampai tepung terigunya tercampur rata Intro Kalau semua bahan sudah tercampur rata Kira-kira teksturnya seperti ini ya guys Intro Selanjutnya kita siapkan loyang Di sini aku pakai loyang bulat ukuran 20 Dan kalau misalnya kalian mau ganti pakai loyang segi 4 juga boleh ya guys Untuk ukurannya kalian sesuaikan saja Dan kemudian aku lapisi dengan kertas roti Atau kalau nggak ada kertas roti Kalian bisa langsung oleskan dengan margarin saja Untuk margarinnya tipis-tipis saja ya guys Intro Selanjutnya di sini aku akan ambil sekitar 4 sendok makan adonan tadi Untuk nantinya aku tambahkan pewarna makanan Adonan ini nantinya akan kita gunakan sebagai hiasan dari bolunya ya Supaya lebih menarik Dan untuk pewarna makanannya di sini aku pakai pasta muka Kalau misalnya kalian mau ganti dengan pewarna lain atau pasta lain Boleh juga ya Intro Untuk tekaran pewarna makanannya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing saja Kemudian adonan yang sudah diberi pewarna aku masukkan ke dalam loyang Dan nantinya ini akan menjadi hiasan dari bolunya ya Dan untuk bentuknya kalian bisa sesuaikan dengan selera saja Atau kreativitas teman-teman saja Selanjutnya adonan bolunya akan kita tuangkan ke dalam loyang Lalu permukaan atasnya akan aku ratakan menggunakan spatula supaya lebih rapi Selanjutnya permukaan atasnya akan kita hias menggunakan adonan yang tadinya sudah kita beri pewarna makanan Kemudian kita akan bentuk menggunakan tusuk sate seperti ini Untuk bentuknya tergantung selera saja Di sini aku menghias atasnya asal-asal gitu ya guys Mohon dimaklumi karena aku kurang mahir bikin-bikin corak begini Nah hasilnya seperti ini Ini sudah siap untuk kita panggang Ovennya sebelumnya sudah aku panaskan selama 10 menit dengan api atas bawah Lalu adonannya akan kita oven atau kita panggang Kurang lebih sekitar 20 menit menggunakan api atas bawah Dan ditambah 10 menit menggunakan api bawah Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah kita panggang kurang lebih sekitar 30 menit Kita akan cek kematangan menggunakan teknik tusuk seperti ini Kalau misalnya tidak ada adonan yang menempel Artinya sudah matang Dan bolunya sudah bisa kita keluarkan dari dalam oven Ini dia hasil bolunya Ini bisa langsung kita keluarkan dari dalam loyang ya Setelah kita keluarkan hasilnya seperti ini Ini akan kita tunggu dingin sebelum nantinya kita potong-potong Kalau bolunya sudah dingin bisa langsung kita potong-potong Sesuai dengan selera masing-masing Untuk bagian dalamnya kira-kira seperti ini ya guys Kalian bisa lihat Dan ini bolunya super lembut banget Dan juga bagian dalamnya padat Terus matangnya juga merata ya guys Tidak ada adonan yang mentah Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung dicoba di rumah ya Oke guys itu aja tips dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Makasih banyak sudah nonton Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya Supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati